Hai bismillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabadu di video kali ini dengan saya Febrian saya akan menjelaskan tentang penjelasan di komponen yang ada di file Excel terkait absen dan lembur di contoh video ini saya menggunakan absen Febrian Toro jadi dinama file kembali nanti dinamakan nama masing-masing disini Febri 2020 maksudnya tahun 2020 kemudian diisi kembali disini nama lengkapnya bagian dan produksinya jika jelas kalau nggak jelas jangan ditulis kemudian bulan dan tahunnya jadi setiap bulannya nanti akan punya lembaran sendiri-sendiri di contoh kali ini ini di bulan Mei nanti bulan Juni buat sendiri dan seterusnya sampai akhir tahun begitu bulan Desember ini di duplikat nanti make a copy kemudian namakan Febri 2021 seperti itu sampai di bulan dan tahun kemudian kita pindah ke tanggal ini dari tanggal 1 sampai 30 atau 31 tidak ada yang berubah kemudian keterangan UMP adalah keterangan ini semuanya sebenarnya ada di bagian kanan ini jadi UMP adalah uang makan pagi ini berlaku untuk sebagai bonus berlaku untuk yang hadir sebelum jam kehadirannya jadi kalau harusnya hadir jam 7 datangnya absen sebelum jam 7 berarti ini ada kemudian sebelum sebelum saya jelaskan semuanya secara lengkap semua komponen yang ada di sini bisa sewaktu-waktu berlaku dan bisa sewaktu-waktu tidak berlaku jadi ketentuan yang berlaku atau tidaknya nanti akan dijelaskan di bagian HRD atau human capital jadi ini penjelasan secara umum secara jeneral keseluruhan tapi mengenai berlaku atau tidaknya nanti ada keterangan tersendiri jadi ini adalah beberapa komponen gaji yang kita berikan ketika performa toko sedang optimal ketika performa toko sedang tidak optimal biasanya kita mengurangi beberapa bonus yang ada di sini oke kita lanjutkan UMP adalah uang makan pagi berlaku bagi tim yang datang atau hadir sebelum jam kerjanya untuk shift pagi misalnya sebelum jam 7 untuk shift 2 misalnya hadir jam 2 dia datang sebelum jam 2 untuk shift malam sepuluh jam 11 dia datang harusnya jam 11 dia datang sebelum jam 11 kemudian uang makan siang yang adalah untuk yang hadirnya lewat sedikit dari jam 1 maksimal sampai 7 30 dan ini keduanya sifatnya bonus jadi sesekali bisa ditiadakan yang jelas tidak mengurangi gaji pokok kemudian yang dimaksud bonus adalah semua yang ada di luar gaji pokok jadi gaji pokok yang sudah dinego atau disepakati di awal itu tetap sedangkan bonusnya adalah tambahan dari apa yang sudah disepakati di awal dan ini bervariasi setiap posisi akan punya bonus yang berbeda nominalnya berbeda dan tidak selalu sama bahkan bisa jadi posisinya sama tapi bonusnya berbeda Hai dan ketika Hai seseorang atau seorang anggota tim absen di hari tersebut misalnya di hari tanggal satu ini absen tidak masuk maka bonus-bonus ini juga tidak berlaku selanjutnya adalah puasa Senin kemis ini berlaku bagi yang menjalankan puasa Senin kemis ada tambahan bonus dan kemungkinan di kesempatan lain uangnya ini diganti bentuk makanan atau iftor yang digunakan untuk berbuka puasa kemudian waktu kerja yang disepakati adalah 9 jam 9 hours kemudian di bulan Ramadan adalah 8 jam dan di tanggal merah yang harusnya liburan nasional hanya 7 jam selebihnya boleh dan dianggap lembur tetap pada hitungan lembur dan ketika waktu kerja tetap profesional artinya tidak menghabiskan atau menyanyakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kemudian AP 0 adalah absen pulang 0 artinya ketika seseorang tidak absen pulang maka lemburannya tidak dianggap misalnya si pagi datang jam 7 kemudian pulang jam 10 malam sementara di harusnya pulang jam 4 artinya 6 jam lembur yang dia lakukan ketika tidak absen pulang tidak teranggap karena di poin ini akan menyulitkan di bagian penghitungan nanti baik di bagian accounting atau yang lainnya yang menghitung absen kehadirannya itu akan bingung memberikan jam pulang yang tepat dan harusnya dipertanggap jawabkan oleh orangnya sendiri dengan menekan jarinya di mesin absen kemudian lembur adalah durasi jam yang ada yang kelebihan dari jam kerja seharusnya jadi kalau masing-masing punya jam kerja 9 jam kemudian di atas itu maka terhitung lembur dan ini ada pembulatan artinya dibulatkan perhitungannya ke 3 digit ke atas misalnya contohnya 5000 per jam dan ini bervariasi berbeda posisi berbeda orang berbeda tim bisa berbeda nominalnya kemudian bonus kehadiran adalah untuk seseorang yang hadir selama 2 pekan secara istikomah tanpa absen izin atau sakit dan nominalnya misalnya 5000 per 2 pekan dan ini pun bisa bervariasi kemudian potongan potongan adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP pekerjaan yang tidak sesuai SOP kemudian merugikan toko secara material maupun non material maka sesuai dengan berat atau dengan kesalahan akan mendapatkan potongan sedang ini potongan adalah pengurangan dari nilai gaji atau bonus pengurangan dari bonus atau gaji kalau bonusnya masih ada berarti bonus yang dipotong kalau bonusnya juga tidak ada kemudian ada potongan maka gaji pokoknya dipotong dan ini harus disepakati di awal kemudian ganti rugi adalah kelalaian yang menyebabkan kerugian kalau di atas mungkin kalau yang dipotongan ini adalah potongan yang menyebabkan secara tidak langsung bedanya seperti ini misalnya barang misalnya potongan itu ketika barang yang dikirim tidak sesuai akhirnya pembeli menjadi protes dan tidak lagi langganan nah itu penas potongan karena toko beresiko kehilangan pelanggan setianya misalnya tapi kalau ganti rugi adalah misalnya tadi di kasus yang sama ongkos kirim sorry barangnya terkirim berbeda kemudian kita mau tidak mau harus mengganti ongkos kirimnya nah ganti rugi ini adalah potongan yang diambil dari bonus atau dari gaji untuk mengganti kerugian ongkos kirim yang kedua kalinya tadi atau misalnya botolnya atau memecahkan merusakan barang karena kelalaian bukan karena hal-hal yang tidak disengaja atau yang diluar kontrol misalnya musibah gempa semacamnya maka itu tidak ada permasalahan yang dimaksud disini adalah ganti rugi misalnya SOP nya packing packing botol kaca adalah dengan menggunakan bubble berlapis kemudian ternyata saat packing tidak menggunakan bubble berlapis akhirnya menyebabkan paketnya pecah sebelum sampai tujuan atau ketika ditujuan maka yang harus diganti rugi misalnya ongkos kirim kedua kalinya kemudian barang yang pecahnya kalau ini merugikan toko secara material dan ini sesuai nominal tanggal masalahnya maksudnya ketika tanggal masalahnya ada di bulan ini walaupun pengirimannya bulan kemarin maka terhitung masuk ke bulan ini seperti itu kemudian potongan absen adalah ketidakhadiran seseorang baik itu absen karena sesuatu uzur tertentu izin kemudian sakit maka potongannya adalah 50 ribu per hari atau bisa juga bervariasi sesuai gajinya kasbon adalah jumlah pinjaman yang diambil sebelum gajian misalnya kemudian bonus ganti ketidakhadiran adalah ketika seseorang harus merangkap posisi lainnya misalnya seseorang yang harusnya di admin toko kemudian berhubung bagian packing yang bermasalah atau izin tidak bisa hadir kemudian dia juga harus merangkap bagian packing dia sendiri dan tidak ada yang bantu maka mendapatkan kompensasi sebesar 50 ribu per hari atau nilainya bisa bervariasi nah ini adalah beberapa komponen yang ada di sini kemudian kita kembali ke sini jadi ketika seseorang ada mendapatkan bonus UMP nanti dimasukkan di sini 10 ribu misalnya sebenarnya adalah uang makan siang sebagai bonus karena hadir sebelum atau di di zona atau di tenggang waktu yang ditoleransi 10 ribu kemudian kalau hadirnya di atas jam yang ditetapkan misalnya maksimal minim paling harusnya datang jam 7 kemudian maksimal telatnya 30 menit datangnya 7.31 itu tidak dianggap hadir di hari itu tapi masih boleh bekerja itu yang harusnya berlaku kemudian puasa Senin-Kemis misalnya hari ini hari Senin kemudian diisi 10 ribu atau tidak diisi kalau diganti bentuk iftor makanan kemudian mulai adalah waktu mulai absen misalnya hari ini hadir jam 7.09 maka ketik sendiri 7.09 kemudian ketika pulang absen di mesin absen menunjukkan pukul 16.33 maka ketik di Excelnya 16.33 artinya ini adalah waktu sesuai absen makanya jangan lupa dicatat waktu absennya masing-masing kemudian jumlah jam ini adalah rumus yang tidak perlu di input jadi yang cukup di input adalah 2 item ini jadi ini secara otomatis menggunakan rumus totalnya 9 jam 24 menit nah untuk di sini juga otomatis menggunakan rumus di sini ini untuk normalnya adalah 540 500 eh 500 kita lihat di file yang lain harusnya 9 jam ya berarti 540 menit misalnya di sini nah total jam ini dikurangi 560 menit yang setara dengan sorry dikurangi 540 menit yang setara dengan 9 jam maka kelebihan laburnya adalah 4 menit jadi ini otomatis tidak perlu dikontak atik catatan adalah ketika perlu diberi catatan tertentu kemudian hari ahad atau hari liburnya jika bukan hari ahad maka cukup di di hitamkan diberi warna hitam seperti ini kemudian dikasih keterangan hari ahad dan ketika misalnya ini ada izin juga bisa tidak perlu di hitamkan sebetulnya jadi cukup ditulis di sini 0 0 0 kemudian kasih keterangan jadwal ronda kemudian terus sampai ke bawah di sini ada jumlah ini jumlah bonus kalau misalnya di sini di akumulasi katakanlah seperti ini selama 30 hari kehadirannya di bawah atau lebih awal dari jam perjanya ini adalah rumus yang harusnya ada rumusnya di sini sebentar nah jadi rumusnya seperti ini di sum dari tanggal 1 sampai ke tanggal 31 ini adalah total uang makan paginya bonus uang makan pagi kemudian ini bonus uang makan siang kemudian bonus puasa Senin Temis kemudian di sini adalah total lembur total menit total dalam menit untuk lemburan di bulan ini rumusnya menggunakan sum juga dari tanggal 1 sampai 31 kemudian sudah menggunakan rumus tidak perlu diisi manual kemudian di bawahnya adalah jumlah nominal lembur dalam rupiah artinya lemburan 2.190 menit ini setara dengan 182.500 ini juga menggunakan rumus tidak perlu diedit jadi yang perlu diisi oleh seseorang yang punya absen masing-masing ini oleh pemilik absennya dia hanya perlu mengisi satu dua cukup dua item tersebut kemudian daftar potongan atau ganti rugi adalah untuk kasus-kasus yang menyebabkan tadi kerugian material atau ganti rugi dan menyebabkan kerugian immaterial yang menyebabkan ada potongan di sini ada keterangan tanggal nama customer-nya kemudian masalahnya apa nominalnya baik itu berupa potongan atau ganti rugi kemudian notes tambahan kemudian total potongan atau ganti rugi ini nanti akan mengurangi gaji bonus dan jika bonusnya habis mengurangi gaji maka harus hati-hati jangan menyalahi SOP kemudian total gaji adalah total menggunakan sum dari gaji pokok ini sampai ke bawah ini harusnya sorry ini sampai ke sini ini total gaji ini total gaji yang akan diterima kemudian dari potongan sampai ke bawah ini adalah total bonus atau potongan atau cashbone yang sudah diambil artinya total gaji ini adalah total dari ini semua total dari ini semua kemudian di bawah ini di bawah ini adalah gaji yang akan diterima dan total potongan adalah angka negatif atau nominal ganti rugi potongan kekurangan jam kerja potongan absen atau cashbone selama bulan Mei ini jadi total gaji pokok ditambah bonus-bonus semuanya akan masuk ke sini kemudian total gaji yang akan diterima yaitu berupa total gaji dikurangi potongan ganti rugi dan lain-lain termasuk cashbone yang ada di sini jadi setiap orang akan mengambil atau mengikuti gajinya sesuai yang tertera di sini selama tidak ada kekeliruan dan jika ada kekeliruan disampaikan ke bagian terkait nah di sini ada keterangan rumus jadi sebetulnya tidak ada yang perlu di input di sini kecuali di bagian potongan ini ini perlu di input kemudian bonus sales adalah bonus penjualan dari divisi tertentu yang yang berhasil mencapai penjualan tertentu ini biasanya pada momen-momen tertentu kemudian cashbone adalah total uang yang dipinjam selama bulan Mei di sini bulan Mei sebelum gajian jadi nanti akan dipotong langsung ke gaji atau bonus di bulan Mei ini makanya nanti akan dimasukkan ke sini ini rumus total dari yang ada di sini nah mudah-mudahan itu cukup penjelaskan untuk rincian absen yang ada di file Excel ini kalau ada yang kurang dimengerti ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan silahkan mungkin ada yang terlewat dari penjelasan saya dan semoga penjelasan ini menghilangkan kebingungan dan keraguan bagi setiap orang dan ingat ini penjelasan secara umum ketika nanti ada perubahan akan diberikan pengumuman atau diberikan pengarahan dari tim terkait dan setiap absen yang ada di sini masing-masing mengisi sendiri di sini dari awal sampai akhir kemudian totalnya nanti cukup diberitahukan atau dinotifikasi ke tim terkait untuk penggajiannya jadi kalau sudah selesai di akhir bulan ini cukup beritahukan saya sudah selesai mengisi absen kemudian tinggal minta di cek kembali di validasi kemudian dan tidak ada masalah jika di sini ada kelebihan nanti bisa dikembalikan atau jika ada kekurangan bisa dikembali kekurangannya demikian Barakallahul fikum wassallallahu'alaikum i'alaikum warahmatullahi'ala Alamu.